Bawaslu mengajukan bukti PK-158 sampai dengan bukti PK-162 bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantau oleh pihak terkait dengan Bawaslu serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024 Fide Bukti PK-162 Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungkutan suara Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat-menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Fide Bukti PK-158 sampai dengan Bukti PK-161 Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi perseratan untuk memeroleh kenaikan tunjangan kinerja namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan in kasu Bawaslu dalam pemilu selamat menikmati